Ikutin acaranya itu berasa banget, ketawa dulu, jadi benar-benar di alhamdulillah lagi. Boleh tahu, ya itu tadi benar, makanya kenapa kami bilang ini sangat-sangat, kami menikmati sekali cerita tadi gitu loh. Acara tadi itu benar-benar membuat kami teranyuh ya. Karena memang, jujur, kalau saya pas ngeliat Is tadi nangis, sungkeman, nangis, wah saya sungkeman kan cuma sama bapak doang ya, cowok sama cowok kok, sampe harus nangis. Eh males saya yang paling kejer. Ya jadi, ya saya pribadi sih mengingat mama ya, seandainya kalau ada alhamdulillah di samping bapak tadi itu benar-benar ya momennya luar biasa. Karena ini kan pasti yang ditunggu oleh seorang ibu, saat melihat anaknya menikah, jadi benar-benar itu yang membuat saya baper. Rangkaian acaranya apa aja tadi? Oh iya, ada petua bersama keluarga, seperti ibu Ustazah juga, terus izin kita berdoa-doa bersatu, sungkeman sama perangkut kita, nanti ditutup dengan berdoa bersama, lalu kita berdoa-doa bersama. Semakin deg-degan, deg-degan ya? Tapi kami menikmati sekali, kami menikmati sekali deg-degan ini karena bisa dibilang ini adalah deg-degan pertama dan insya Allah yang terakhir juga. Jadi ya kami sangat menikmati sekali. Amar ini gak belajar ngapalin ijab gak? Enggak sih, jujurnya sih enggak, karena kan ijab kabul itu. Kalau misalkan ngapalin kayak, eh ting dong. Enggak. Itu kan memang benar dikeluar dari dalam hati. Dan memang itu harus benar-benar pion dari, gak bisa ketahap hal itu. Kom nur, saya. Nanti pasti ijab ditemenin sama Airis atau sendiri dulu? Penasaran ya, tunggu nanti acara. Iya, lihat promo. Berbagi cerita ngasih bersama Airis, gimana sih? Rumah tangga nanti. Banyak, pasti banyak. Menurut saya, bapak saya itu adalah sosok laki-laki pangkatan saya sangat luar biasa. Beliau bisa mendidik saya, bisa membesarkan saya, Arman, Panji, itu sendiri ya. Beliau single parent. Jadi, kami semua bisa seperti ini sekarang. Dan saya bisa memiliki talon istri cantik ini. Dan itu kita sendirian di pengajaran bapak sendiri. Bagaimana untuk melihat kehidupan ini. Dan setelah menikah nanti, bagaimana cara akan melakukan seorang istri cantik ini. Karena terbukti dari bapak, setelah kegian mama, sampai sekarang ini bapak belum punya seorang istri lagi. Bukan dalam arti bapak tidak ingin atau gak laku. Tapi, karena memang itu adalah pembuktian bapak akan cintanya kepada mama saya. Dan itu yang inspirasi saya sekali. Dan mudah-mudahan, insya Allah. Saya tidak ingin seperti bapak saya ditinggal. Tapi, cintanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.